Tergeletak lemah di rumah sakit terbongkar nasar terancam terjangkit penyakit menyeramkan ini Tergeletak lemah di rumah sakit terbang Tengah menyita perhatian publik Pasalnya ia jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit Nasar jatuh sakit? Awal-awal bulan Ramadan kondisinya itu sampai harus memakai alat bantu nafas Seminggu dirawat di rumah sakit baru ketahuan King Nasar mengalami penyakit yang menyerang organ dalam tubuhnya Mentan suami Musudalifa ini pun sebelumnya dilarikan ke rumah sakit Akhirnya dibongkar oleh Ivan Gunawan tentang penyakit yang diidapnya itu Desainer tersebut mengungkap bahwa paru-paru King Nasar ada bakteri Hingga membuat pelantun lagu seperti matu lampu itu sesak nafas Igun sapaannya pun tak tahu pasti Dia ada bakteri di paru-paru jadi kalau buat ngomong atau nafas suka sesak Memang mulainya dari diet ujar Ivan Gunawan Di sisi lain Igun tak tahu pasti bagaimana paru-paru King Nasar bisa muncul bakteri Sehari saja yang datang bisa berapa orang terus pada buka puasa bersama di kamar Kan jadi nggak bisa istirahat dia Nggak mungkin kan kalau ada tamu dia diam aja Pasti akan komunikasi dan ngobrol Seru Ivan Gunawan Walaupun sudah sepekan dirawat kondisi King Nasar dikabarkan semakin membaik Hal ini terlihat dari postingannya di akun Instagram bersama Inul Daratista Terima kasih kunjungannya Buratu At Inul D Matur Suun Dan Mai Ambiar Family At Dewi Persik 9 At Rian Ibram At Bim Polano At Bayu Aji Purwana Juga keluarga ku juga At Usdalifah 999 Dan At Fadel Islami Makasih banyak pokoknya perhatian dan supportnya Doa fi doa kita semua ya Amin ya robbal alamin Tulis King Nasar Terima kasih telah menonton! King Nasar dirujuk ke rumah sakit Singapura Karena kondisinya makin parah Kedanggut Nasar atau yang makna biasa King Nasar dikabarkan dirujuk rumah sakit Singapura Kondisi mantan suami Musnalisa ini disebut semakin parah Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Undean Entertainment Dalam unggahnya kanal Youtube yang telah memiliki lebih dari 19,7 ribu subscriber ini Menuliskan judul sebagai berikut Sebar buruk King Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena keadaannya makin parah Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan Tampak gambar Nasar sedang duduk di bangku penumpang pesawat Hingga kini unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 8.007 kali Tak sedikit dati yang mempercayai klaim yang ada pada judul video Hal ini tampak melalui kolom komentar Lalu benarkan klaim tersebut Berdasarkan penelusuran metrosuara.com Klaim Nasar dirujuk rumah sakit Singapura Karena kondisinya semakin parah adalah tidak benar Pasalnya dalam unggahan berdurasi 7 menit 7 detik tersebut Sama sekali tidak menguraikan Dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video Tayangan ini hanya berisi beberapa foto yang tak saling berkaitan Mulai potret Nasar yang sedang terbaring di rumah sakit Foto Nasar dengan selfie Amalida Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid Atau kredibel mengenai klaim mantan solunus dan apa tersebut dirujuk rumah sakit Singapura Jika diri dari Google, belum ada berita-berita yang memberitakan Jika pelangkul lagi terima tulang itu dirujuk di Singapura Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelosan di atas yang terdapat disimpulkan Bahwa kabar penilakan di lari tangan solunus 11 di Singapura Amalida Selamat menikmati Informasi yang disebarkan kanal Youtube Andin Entertainment Tersebut adalah menguas kategori konten di sasad Innalillahi King Nasar meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi Kondisi kesehatan King Nasar belum lama ini dikabarkan kurang membaik Pedangdut bernama asli Nasar Fahad Ahmad Sukar sempat dirawat di rumah sakit Di tengah kabar tersebut muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa King Nasar telah meninggal dunia Gara-gara terjatuh di kamar mandi Informasi tersebut disebarkan oleh channel Youtube Kren 7 Official Demi meyakinkan thumbnail video menampilkan sebuah mobil ambulans Ada foto Irfan Hakim, Blasti Kejora, Inuldaratista dan juga Musdalifak Innalillahi Artis Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi Begitu narasi yang beredar Berdasarkan penelusuran tim metrosuara.com informasi dalam video yang disajikan adalah salah Video memperlihatkan program foto-foto artis yang sedang melayat ke rumah duka Sebut saja ada foto Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu Namun foto-foto itu merupakan hasil editan semata dari beberapa peristiwa pemakaman Hingga akhir tidak ada informasi terkait minggalnya King Nasar Narator membedarkan berita duka pelawak senior betahui Haji Nasar Amir Setelah ditelusuri memang benar pelawak senior itu meninggal dunia Jadi kesimpulannya video berjudul Innalillahi Nasar meninggal dunia Akibat terjatuh di kamar mandi adalah hoax Bukan King Nasar yang meninggal tapi pelawak senior Haji Nasar Amir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!